Kamu sebentar lagi mati Betul enggak? Sebentar lagi mati Ya kan untuk kata sebentar itu Mau dua tahun ya sebentar Sepuluh tahun juga Sebentar Lima puluh tahun juga Sebentar Kenapa? Karena kulu adin korib Semua yang pasti datang itu deket Makanya kalau ada ancaman yang pasti Ya itu pasti dianggap ancaman itu de Dekat Pertanyaan saya Mati itu pasti enggak? Mati itu pasti enggak? Ngomongnya yang agak kenceng gitu loh Mati itu pasti enggak? Mati Berarti kamu berjalan kemana? Enggak Kamu sekarang lagi berjalan kemana? Ini loh duduk ini Duduk ini Sebetulnya kan ini duduk ini Enggak duduk kan? Diam ini kan enggak diam Betul Tidur tuh enggak tidur Kenapa? Sebetulnya orang yang tidur Yang diam Yang duduk Semuanya lagi berjalan Bersama waktu Menuju Mati Betul? Asik Berjalan kemana? Kemana? Ayo ngomong Kenapa? Kenapa begitu ngomong mati Yang disana langsung Keder semua Mau berjalan kemana kakak-kakak? Menuju? Mati Oke sepakat Semua berjalan menuju? Mati Berarti tujuannya kemana? Ke tempat Ke tempat setelah mati Ke tempat setelah mati Setelah mati kemana? Jangan keburu-buru langsung surga Nanti dulu Surga itu masih lama Bung Surga masih lama Ada tahapannya Surga masih Lama Yang menempuh surga dengan cepat itu Hanya Nabi Muhammad Rasulullah Surah me'orat Sebentar Nyampe jannah Sampai surga Yang lain nanti dulu Masih ada proses kiamat Ya kan ya? Habis kiamat Nanti kebangkitan Habis kebangkitan Kumpulkan mahsyad Mahsyad nanti Nunggu dulu Sampai Allah Mutuskan dihitung-hitung Hisap Hisap selesai Baru Digiring Digiring dulu Ya Kalau yang masuk surga Judulnya digiring Diantarkan Yang masuk neraka Sama Tapi kalimatnya beda Diseret Nah Kalau udah jelas Sebentar lagi Masuk kuburan Kamu kalau lewat kuburan Seneng atau agak? Nanya-nanya Kalau lewat kuburan itu Agak gimana Atau seneng? Maaf ya Kalian termasuk orang yang berakal Atau kurang akal? Insya Allah Manusia itu Makhluk yang berakal Berakal Betul? Yang kurang akal kan kambing Ya Kucing Tapi kalau manusia Makhluk yang berakal Yuk malam ini Nggak usah banyak-banyak Kita pakai akal kita Sedikit Saja Sedikit saja Nggak usah banyak Banyak Kalau misalnya begini Saya Punya perumahan yang sangat gede Perumahan yang sangat mewah Terus Anda semua Nanti akan tinggal Di perumahan saya Akan tinggal Di perumahan saya Kalau Anda Masuk ke perumahan saya Mestinya seneng Atau enggak seneng Terus Ngomong sama orang Gimana? Nanti saya tinggal disini Kalau punya handphone Langsung gimana? Selfie Ya Sebentar lagi Aku akan kesini kawan Cepret Betul? Ya Kawan Bentar lagi Aku akan tinggal disini Cepret Ya Ini loh rumahku nanti Cepret Kalau ke kuburan udah gitu belum? Kalau ke kuburan udah gitu belum? Ini rumahku nanti loh ya Cepret Tapi jangan dipraktekin Aneh nanti jadinya Maksud saya yuk kita sadar Kita nanti rumahnya Diku Di kuburan rumahnya Ukuran fisiknya ya Cuman dua kali satu Ukuran fisiknya itu Tapi kan bukan itu Itu kan tempat Meletakkan jasad Di balik itu ada Alam yang luar Biasa Gambarannya begini loh Handphone saya ini kan kecil ya Handphonenya ke Kecil Tapi begitu saya masukkan alamat Masukkan alamat Channel di Youtube Masya Allah Langsung masuk Youtube Masuk alam yang gede Masuk alam yang gede Betul ya? Masuk alam yang gede Jadi kalau kita udah masuk titik-titik Masuk Ada alam yang gede Alam yang luar Biasa Kalau udah tahu Nanti kita masuk kubur Ada alam yang gedenya luar biasa Berarti Tempat sementara ini Kita duduk Tempat kita tidur Tempat kita bergerak Sebetulnya Ini tempat ini Perlu kita Ya kita begitu kan Atau kita lebih mikir yang disana Seharusnya mikir yang mana Yang disana kan Mikir rumah kita itu Apa yang bisa kita bawa kesana Dari sini Betul Dari sini dibawa kesana Apa itu Nah kalau udah pola pikirnya begitu Disini Apa yang bisa saya bawa kesana Hidupmu pasti tenang dan bahagia Pasti Gak mungkin tidak Apa yang aku bisa bawa kesana Dari sini Hidupmu model apapun Pasti bahagia Gak mungkin gak bahagia Pasti Kenapa? Karena untuk bawa kesana itu Gak butuh jadi orang kaya Untuk bawa kesana itu Gak butuh jadi Orang yang luar Biasa di mata masyarakat Untuk bawa kesana itu Cukup duduk saja Nyampe kesana Karena semua model yang diperlukan Ada di tujuh anggota tubuh Tujuh anggota tubuh Contoh Mulut Ini mulut saya lagi Saya bawa untuk kesana Dengan ngajar Iya gak? Ngajar Sekarang anda punya telinga Ini telinganya lagi di bawah Untuk kesana ini Inilah sebetulnya Cukup itu Gak butuh yang Yang lain Tapi masalahnya Masalahnya Kita punya mata Kita punya telinga Punya tangan Dan lain sebagainya Itu digerakkan oleh hati Digerakkan oleh hak Hati Bukan oleh kepala Otak Bukan salah Yang gerakkan adalah hak Hati Penelitian terakhir membuktikan Bahwasannya sumbernya itu Otak yang ada di jantung Bukan otak yang ada di kepala Karena di jantung juga ada otak Yang lebih dahsyat daripada otak Yang ada di kepala Makanya jangan Mengatakan Oh sumber pemikiran itu di kepala Di otak Enggak Pusatnya ada di jantung Di jantung Nah yang jadi masalah Jantung ini Disuplai sama darah Disinilah yang jadi masalah Disitu tuh Kenapa ada orang yang hidupnya berkah Dan hidupnya gak berkah Karena darah itu sumbernya Cuman dari satu Kata Makanan Minuman yang masuk mulut Itu Nah yang masuk ini masalahnya Kalau gak halal Kalau gak halal Darahnya haram Begitu darahnya Kecampur yang haram Itu kalau dibuat film Ya mungkin ada yang film Darahnya hitam Orang jadi menyeramkan Darahnya hitam Haram Kalau udah darahnya haram Maka darahnya ini Kalau masuk ke tangan Tangannya diajak yang halal Berat Gak mau dia Begitu lihat yang haram Cepat